Musik Saya berada di Labuan Bajo dekat Pulau Komodo untuk menyampaikan kisah inspirasi dari wilayah ini. Saya akan mengajarkan kebahagiaan yang sumbernya dari dalam diri sendiri. Bukan teman bagaimana, lingkungan bagaimana, cuaca bagaimana, tapi kebahagiaan yang meluap dari hati yang memang bahagia. Banyak keluarga atau orang pengen bisa berlibur, tapi ternyata tidak semua orang yang berlibur itu merasakan bahagia. Kenapa? Karena ada orang yang dengan berlibur itu merasa, Waduh, saya di kantor banyak pekerjaan nih, ini buang-buang waktu. Nah, karena menyesal dengan yang dilakukan, lalu menjadi sensitif dan peka. Karena sensitif, maka menjadi mudah marah. Sehingga ketika berbicara topik apa saja dengan pasangannya, dengan anaknya, maka mudah tersinggung, lalu menjadi mudah marah dan merusak suasana liburan Anda. Maka coba renungkan sebentar hidup ini. Anda bekerja keras luar biasa, mencapai sukses, terkenal, kekayaan. Apakah itu sudah membuat bahagia yang maksimal cukup jika Anda tidak bisa menikmati liburan? Coba renungkan sebentar saja semua kekayaan, keterkenalan tadi. Apakah Anda bisa membawanya ke alam baka, bisa membawa mati dalam kekekalan? Tidak bukan, karena itu tambahkanlah pada keberhasilan Anda, tambahkanlah pada kekayaan dan kesuksesan Anda adalah karunia untuk menikmati. Nah, mungkin Anda akan berkata, orang lain berlibur dan bahagia. Saya ini orangnya bekerja, saya menikmati pekerjaan saya, dan saya bahagia. Jadi, untuk apa saya berlibur dan harus menderita, merasa menyesal, membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga dan biaya? Nah, ingat bahwa Anda tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Anda punya pasangan, Anda punya anak-anak, Anda punya keluarga, yang mereka semua bersuka liburan. Bahkan Anda mungkin punya klien, punya buyer, rekan bisnis yang suka liburan. Ketika Anda berlibur bersama mereka, siapapun mereka itu, teman, sahabat, rekan bisnis, keluarga, maka Anda membangun hubungan yang lebih erat dengan mereka. Dan nikmatilah kebahagiaan karena punya hubungan yang erat dengan pribadi-pribadi yang Anda cintai atau lingkungan Anda. Karena terkenal memang bisa bikin bahagia, punya duit banyak bisa bikin bahagia. Tapi kebahagiaan karena diterima, dimengerti, disayang, diperhatikan. Suatu saat Anda mungkin tidak bahagia. Anda sakit di rumah sakit, mendapat ucapan selamat dan dorongan, itu membuat Anda punya kebahagiaan hidup ini menurut saya adalah maksimal. Kenapa? Karena Anda punya relasi, hubungan bersama dengan orang-orang di sekitar Anda. Tips untuk menikmati liburan dan bahagia adalah coba temukanlah kebahagiaan dalam liburan Anda. Mungkin bagi beberapa Anda aneh kok menemukan kayaknya, sulit banget untuk mencari kebahagiaan dalam liburan. Tapi kenyataannya ada orang yang demikian karena merasa menyesal, membuang waktu, menyesal, waduh saya di kantor banyak pekerjaan. Nah, menemukan kebahagiaan dalam liburan. Misalnya, ternyata dalam liburan ini membuat pekerjaan lebih hebat. Loh, kenapa bisa begitu? Karena ternyata dalam liburan ini saya pribadi sering mendapatkan ide yang wow, cemerlang. Kenapa? Karena ketika sejenak kita berhenti dari kesibukan pekerjaan, di tempat yang tenang, suasana senang, ya fresh. Kita masih ingat pekerjaan dan kita merenungkan, memikirkan pekerjaan. Ada ide-ide yang baru. Kita ingat satu hal, wah saya harus begini nih, saya bisa begini nih. Nah, ternyata ide itu ketika kita bawa pulang ke pekerja, itu ide yang luar biasa. Inilah serial inspirasi bahagia yang saya sampaikan dari kawasan Nusa Tenggara Timur. Salam dasyat, luar biasa.